selamat menikmati bahwa Tuhan memberikan kasih sayang yang berbeda Tuhan memberikan ketidakadilan itu menyebabkan kalau kita iri hati itu berteman dengan apa yang disebut sebagai dengki dengki itu sifat dimana kita apa saja yang orang lakukan itu ya apa saja yang orang lakukan apa saja yang orang terima kita seakan-akan marah kita seakan-akan merasa bahwa seharusnya kita yang menerima seharusnya kita yang kemudian mendapatkan apa yang dia dapatkan sifat ini adalah sifat yang menggerogoti hati kita dan merusak jiwa kita sekaligus itu akan membuat kita sakit ini penyakit hati yang mudah-mudahan kita bisa mengeluarkannya yang mudah-mudahan kita bisa kemudian menjadikannya sebagai sesuatu hal yang baru kita keluarkan ini sifat yang tidak baik yang itu menggerogoti kita jadi bahkan dalam ajaran Islam sifat iri hati dengki ini seperti kayu bakar yang menggerogoti kebaikan kita bagaimana tidak mengerogoti kebaikan kita ada orang lain senang orang lain mendapatkan nikmat kita lalu merasa oh seharusnya kita yang dapatkan lalu kita marah lalu kita memendama marah itu nah lambat tahun itu kalau kita iri dengki dengan semua hal kita tidak akan pernah bisa menjadikan semuanya bahagia bagaimana caranya menghilangkan iri hati dan dengki pertama yakinlah bahwa rezeki itu tidak tertukar yakinlah bahwa setiap orang sudah mendapatkan porsinya masing-masing sesuai dengan apa yang kita lakukan sebelumnya Allah itu maha adil Allah maha adil yang sudah diberikan kepada kita itu yang terbaik tidak usah merasa bahwa orang lain kemudian sukses orang lain berhasil lalu kemudian kita marah itu tidak tidak perlu seperti itu setiap segala sesuatu itu sudah ada porsinya masing-masing jadi tidak perlu iri hati dan dengki bersyukur yang kedua nih bersyukur bahwa kita itu sudah mendapatkan nikmat yang begitu banyak sampai sekarang kalau kita bersyukur insyaallah itu akan menjadikan kita itu tidak iri tidak dengki percayalah dibalik semua nikmat yang diterima itu selalu ada kekurangan juga yang diterima ada sesuatu yang dilebihkan ada sesuatu yang dikurangkan itu sudah porsinya masing-masing ketika berusaha selalu mendoakan selalu mendoakan kalau perlu kita senang kalau ada orang lain yang sukses kita doakan kita ikut senang sehingga apa membuat kita itu juga menjadi enak hati dengan mendoakan mudah-mudahan kita kecipratan rezekinya kita kemudian mudah-mudahan Allah itu kecipratan keberkahannya dengan kita mendoakan Allah juga memberkahi kita mendapatkan kemudian memberikan kesuksesan yang lebih besar buat kita sehingga buat kita tambah kemudian lebih besar tambah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah kalau hati kita bersih dari kiri dan neki akan membuat kita menjadi lebih enak lagi lebih enak lagi lebih enak lagi saya simpulkan tiga hal yang harus kita lakukan untuk membuat kita keluar dari kiri dan neki pertama itu yakinlah bahwa setiap orang sudah ada porsinya masing-masing kedua itu selalu bersyukur ketiga itu senang dengan orang lain dan doakan 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 sehingga berbagi doakan berbagi doakan salam manjada wajada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati